hei 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 balik lagi guys bersama gue Veggie dan di video kali ini gue bakalan kembali lagi untuk melanjutkan gameplay dari One Piece Pirate 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 World ketiga teman-teman sorry banget mungkin di beberapa hari terakhir ini mungkin video terakhir gue kayaknya 4 hari yang lalu ya gue jarang upload konten ya karena ada beberapa kegiatan dan juga acara keluarga ya guys kayak liburan gitulah misalnya oh iya gue ngusupin lagi selamat tahun baru ya buat kita semua semoga di tahun ini kita bisa menjalankan kegiatan yang sama enggak enggak kita bisa mewujudkan keinginan kita keinginan-keinginan kita yang belum tersapai di tahun-tahun sebelumnya semoga bisa tersapai di tahun tahun ini ya guys semoga sukses semualah untuk kita semua Oke kita bakalan langsung masuk aja ke gameplaynya ini adalah chapter lanjutan dari kemarin Des kemarin kita udah mainin berapa chapter ya Oh ya kemarin kita habis main di si Sanji ya dan sekarang kita udah masuk ke ini ke Arlong ini adalah chapternya sinami guys dan disini kita bisa memakai empat karakter karena kita udah makai suruh dua kali ya kemarin Sanji sekali usap kita mau pakai usap gagas eh next level kali ya kita pakai Luffy dulu kali ini saya gue mau meng-upgrade beberapa bagian dari Luffy ini yang belum sempet ke-upgrade sebelumnya guys nah ini nyawanya kita update dulu peteknya kita abis-upgrade in dululah nah defense nya udah naik tuh ini special attack nya kita naikin dulu Oh kita udah bisa dua kali special text sekarang guys nanti kita kasih lihat nih apa tuh special effect keduanya tuh kayak gimana tuh special attack nya dengan Luffy ini skill slotnya kita udah bisa dua juga sekarang Oke mungkin indah semua ya terus levelnya kita naikin dulu nih sama level 9 eh langsung aja kita belum bisa ganti kostum ya di sini ya karena kita mau menamatkan game ini storynya kita bakalan tamatin dan kita bakalan coba sebanyak karakter yang bisa kita coba lah pokoknya yang ada di game ini pokoknya nanti karena ada beberapa mungkin kan ini kan pada dua dari keempat kan udah keluar juga ya tapi guys tapi guys ada beberapa karakter yang ada di game ketiga tapi di game keempat itu diilangin makanya gue mainin game ini juga Hai yang ketiga karena ada beberapa karakter tuh hilang di pada dua keempat yes nah disini storynya tuh ini lagi mengumpulkan uang 100 juta beli untuk menepus atau membeli desanya sedang di jajah ya sama si Arlong gitu dan dia untuk mencapai hal tersebut sudah menipu banyak orang sudah mencuri banyak uang untuk mengumpulkan uang tersebut yes tapi dia cuman dipermainkan nama si Arlong disini anjir ini adalah titik balik ketika gue pertama kali nonton One Piece itu gue akhirnya memutuskan ini nih series yang gue cari-cari ini yang bikin gue jatuh cinta ama anime ini tuh di art ini guys kalau kalian di art mana kalau gue di art ini soalnya karena kalau dibandingin art-art sebelumnya ini yang paling emosional banget guys kayak anjir kayak enak banget gitu loh di hati gue tuh itu di art yang ini pas kita pertama kali lihat si Nami menangis terus kita melihat seberapa setia kawannya Luffy terhadap temen-temennya gitu di art ini tuh kelihatan banget soalnya kayak dia adalah sosok kapten yang bener-bener bisa dipercaya dia sama temen-temennya gitu loh dan ini ada titik balik juga dimana Nami tuh yang awalnya itu enggak percaya dan juga dia seling dikhianatin sama orang-orang tapi di sini di art ini pas dia diselamatin ama Luffy dia akhirnya bisa 100% percaya ama Luffy gitu dia nangis di depan Luffy dia minta Luffy untuk jangan ikut campur sama urusan gue tapi disini Luffy nggak ngomong apa-apa dan dia cuma ngasihin topinya ke Nami guys ada temennya nangis di depannya minta tolong desa gue dijajah padahal itu adalah topi kalau di cerita sebelumnya tuh jelasin itu adalah topi yang berharga bagi Luffy yang enggak boleh sembarang orang disentuh tapi dia ngasihin itu ke Nami itu adalah sebelah sebuah sebuah bentuk tanda bahwa Luffy ini udah percaya sama Nami gitu loh lu temen gue gitu bro ngasih nih cepetin ya ceritanya ini ya kalau kita nanti lihat di cutscene aja pertarungannya ini kita udah bisa pakai skill-skillset udah keluar dua campir tapi baru satu doang increase special attack damage Oke special attacknya jadi lebih sakit ya Oke pakai aja ya walaupun baru kebuka satu sih ya Bisa semua Oke langsung aja nah disini kita nggak pakai topi ya guys topinya lagi di bawah Sinami ini sudah kebuka lagi skill satunya tuh Hai udah bisa ini ke atas tuh akhirnya udah bertambah lagi teman-teman kita bakal ngumpulin ininya dulu ya ya skill-skill itunya apa tuh special attacknya karena gue penglihatin ini apa tuh skill keduanya itu kan baru bisa lihat yang skill satu ke satunya tuh yang rival itu ya Pak skill keduanya sama juga atau enggak ya kita coba kalahin yang paret-paret Captain gini aja ya dia menghemat waktu gitu focus objektif lah nah kalau kita cuma main-main di game ini tuh bisa lama banget sebenarnya ya Hai ya kayak kebanyakan game musho pada umumnya lah ya kayak game Bazaar game dinasin wario kan kita kalau nggak fokus ke objektif game-nya bisa lama banget ya karena musuhnya tuh kayak nggak habis-habis gitu situ co-co-co-co-nya tuh muncul molo kita bisa menggrabnya sini ini aku cari celah Oke kita bisa digrab ada animasi khususnya bro udah ada animasi khususnya jadi sini pintunya masih ketutup semua ya tentunya ya coba pakai si Sanji mana nih nggak keluar deh udah nggak keluar guys tadi si Zoro keluarnya sih pas kita ini jadi ya Hai ya udah kebuka tuh pintunya kebuka mungkin kalau di kita cuma nonton animenya kita nggak enggak begitu paham mat-matnya ya tapi kalau kita mainin gamenya kita bakalan paham lebih dilihatin lah kalau matnya tuh ternyata anjir seluas ini Arlong Paktu gitu hai 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 dia ada event apa nih Oh ini sih usap nggak sengaja ketemu sama salah satu anaknya Arlong ya ini jadi ketakutan malah bro takutan dia kas-kentuk ene kabur kabur ini karakter lawak yang mengusup ini Aduh kena oke udah kebuka skill 2 nya oh nggak bisa guys belum kebuka ternyata soalnya kalau kebuka harusnya bisa ditekan gitu ya ditahan ya jadi dua skill gitu nah skill keduanya belum kebuka yang baru sama ternyata skillnya tuh gue coba lagi ya nanti ya bisa enggak ya masih tadi sama gom 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 yang nge-tifle itu kan itu kan jurus pertamanya luffy skill satunya skill pertama lah ultimate satunya kalau ultimate nya ada dua di game ini guys udah ada ultimate yang biasa terus ada ultimate yang berarti lebih kuat gitu cuman makan-makan dua bar ini paling karya atas banget sih ini sudah sini area atas banget banget hitamnya guys kita belum nyobain karakter-karakter logia ya di sini ya tapi nanti bakal lebih area atas kalau menuju karya karakter-karakter logia itu kayak si es gitu es atau aukiji atau si magma itu apa ini kosi enel kita nanti coba eneng kalau misalnya udah bisa kebuka ya desi objektif hancurkan switchnya switchnya dimana bro kita cari switchnya setelah 16 eskot ke bawah si usut kesini kita ngebersihin jalannya nih itu para minion-minion yang banyak nih agar si usut bisa menembak itunya dan kita bersihin jalannya dia Oke bersihin kanannya nah udah udah sampai belum so nah itu nah deh nembak tuh nah switchnya kebuka kan terjalannya kebuka switchnya udah ketembak maksudnya jalannya kebuka tapi ini luas banget sih sumpah deh lebih luas dari dari chapter sebelumnya ya kan mapnya ini lebih luas deh kalau kita cuma nonton di animenya kan kita nggak tahu kalau bakal seluas ini gitu lompat misalnya sinami tuh butuh duit-duit blow ambil dulu oke terus kesini lagi nih keluarin luarin leadernya dong leadernya dong banget awas leadernya keluarin dulu waktu kita suruh mendapatkan teritori yang ini teman-teman kita lihat baca objektifnya tuh game kontrol dari teritori ini yang dilintarin kok dilintarin sih ini nama garis uning kelihatan kena loh hahaha kena grab loh dapet kita teritorinya oke ada event baru lah Oh ini si Nami namuin si Arlong ini Nami lu ngapain di sini nih ih ih udah pake ini ya pake topinya si Luffy ini si Arlong ini salah satu manusia itu kan tapi dia bisa Gyojin karate nggak sih guys Gyojin karate itu kuat banget loh kalau kalian lihat Gyojin karate nya si Jinbei itu anjir segera menggetarkan lautan bro Hai omgai woleh nomor kamu suruh Hai Ano Kai Zokdomo ini si Luffy eh kok si Luffy Sinami masih belum percaya banget ya menurut si Luffy kalau si Luffy bisa ngalahin Arlong kali ini harus mati sama gue kalau enggak bisa sekali petak dulu kalau pakai Zoro itu bisa nah ini tuh best-best komender-komender kita suruh kemana nih objektifnya Oh anjir makin susah ya makin kesini tuh ininya ya kita digunyi kunci guys kita dapetin teritori ini dulu silahkan salah ya ih kena jauh tuh tadi kok pakai Sanji nggak keluar ya coba lagi pakai Sanji tuh keluar tuh Sanji tuh tapi nggak keluar ya maka cuma nah ikut loh aku cuma beberapa moveset aja yang bisa melalui Sanji tapi nggak keluar guys kita penuhin usut ini kita berubah aja kali ya ah kan kebuka jelakan baru bersama kita kita berubah ke dua tiga enggak bisa tuh kita bisa lihat ini jadi jalan lanjut tadi tuh ini diputar-putar dulu tuh kan jelakannya beda guys kalau kita ke mode mode ini mode kisunya ini kita dibantuin warga desa ya ini sama Pak RT nya nih dibantuin warga desa dan Pak RT ya teman-teman oke udah dapat satu teritori langsung cabut-cabut-cabut-cabut-cabut-cabut-cabut lah matnya hilang mana matnya coy oke mapnya hilang guys aduh oh ini kebuka nih tadi tadi ketutup pintunya disini mapnya hilang gimana ini nah oh udah muncul lagi nah kan teritori ini ini apa tuh udah ada angkatan laut di dukung kita kah nggak mungkin lah ya kita kan kompet cuma ikut campur doang anjir ntar nyari englempas buat new ulti nipi wah ditembaknya nancit saya kerjasama-sama Arlong ternyata temen-temen siangkatan lautnya kerjasama-sama si Arlong aduh ini kok kelihatan sepi banget ya keluarin semuanya musuhnya lah juga abisin sekalian nah aman aman dikit banget ini ya ayo bro lu harus semuanya aduh si sanji ini lagi kita ketahannya anjir anjir karat ya setelah oke kita langsung lari ke sanji aja kelihatan selamatkan saji dulu guys aduh repot banget Dhani gue takutnya kalau dia mati nih kita kalah takutnya oke nah udahlah nah kita dibantuin warga desa nih gue gak tahu ya gimana caranya si Luffy tuh itu menebak orang gitu cuman dia kayak pintar banget gitu menebak sikap orang tuh kayak lu orang baik gitu dia kayak tahu gitu loh gue enggak pernah salah nebak sikap orang enggak pernah salah repot orang pokoknya orang setiap temen temen yang dia repot semuanya orang-orang baik gitu punya ilmu apa dia nih kalau di zaman sekarang perlu kali ilmu kayak gitu kan susah buat nyari temen yang beneran temen enggak sih kayak kita kudu belajar banget sama si Luffy nih caranya gimana gitu nyari temen yang bener-bener temen gitu lah ya zaman sekarang tuh orang cuma pura-pura jadi temen datang kalau pas mau enaknya doang kalau pas lagi susah dateng minta tolong kalau kita lagi enak-enak kita lagi lain apa ya berjaya lagi banyak punya banyak duit lah iblatnya dateng untuk temen tentu giliran udah kita lagi susah aja ngilang semua udah lagi temen ke lagi susah juga nyari-nyari minta tolong giliran mereka lagi pada enak-enak maka lagi happy-happy itu kan agak bagi-bagi gitu anjir sebel juga sih kadang-kadang ya ini siapa ini yang mau sekalat ya kita tolong dulu berdiri doang aja oke dapet open a root to Arlong Tower tapi belum cari jalan berarti ya cari jalan ke Arlong Tower lewat sini kalau Hai lewat sini terus kebawah nanti ya si Usopp out anjir lagi dia ngapain maju sendiri ke depan dah si Usopp dia meninggoy kan meninggoy kan guys meninggoy kan ya udah out ya guys oke Zoro aja kita bakalan berubah kali ya Zuna ya ya kenapa kalau pas mode ini tuh kita gerakannya lagi jadi lebih cepet ya Hai ini di kunci bro kita tuh nungguin tsunami ya ya musuhnya dikit lagi lagi mode kayak gini nggak ada yang dihajar Aduh Hai jelek banget lagi mode bagus-bagusnya gini kagak ada yang dihajar guys Hai kebuang-buang ini ah lepot banget dah Hai sudah kemana kesini bro Hai kita buka jalan guys buka jalan buka jalan ini kayaknya matchnya agak lama deh guys hai 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 keten agak lama ini match-nya Hai tepudu eh escortin Nami ya ini ya ini Nami kah juga lihat Oh iya Nami ini kita bawa dia teman-teman Hai karena si Usopp sudah keluar dan kita butuh dia untuk membukakan jalan ya karena disini jalannya ketutup temen-temen Hai nama jalannya pelan banget lagi nah kita kan butuh itu tuh buat nembak itu kita nggak bisa nembak dari sini si Usopp yang bisa cuma disini nambit nambit katanya dia bisa Hai ah nyantai dulu kasih nama bro ini udah gue abis ini musuh disini tadi tadi ada beberapa orang jadi ini lumayan banyak udah habis mah Hai tujuan kayak gini guys NPC itu Hai gini ya set berhenti lagi sebelum lari nih nanti kan kalau kita jalan teruskan lama-lama kita lari sendiri nih nah tapi mereka cuma jalan biasa terus berhenti 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 kayak gitu loh Hai Hai kagak kena Hai lah kau bisa hancur kagak kena tadi serangannya bro Hai nembaklah Hai udah hancur kok gak kebuka eh itu berhenti berhenti berhenti-berhenti kan liat-liat lihat deh Hai tuh berhenti Hai tetap henti tuh kayak berhenti-berhenti gitu ya rendah Hai switch satunya mana Hai ini belum kebuka bro jalannya Aduh aduh susetnya kemuter ya Aduh Hai sumpah ini mapnya gede banget ya Hai ini mapnya gede banget sih enggak lama ini guys ini matchnya lama sih asli berarti cokie kita bakal tetap tamatin jam ini jangan aku lupa cinta wampis kalau belum pernah mainin game wampis temen-temen haus haus kena loh Aduh jadi udah ke grab lho ke grab tuh lebih sakit kalau ke grab ya tuh ganti orang yang jambuin bro oke Aduh aduh buter dulu Sumpah mapnya gede isan wuih ntar kesini cuma bisa pakai dua doang ini ya backupnya ya nggak kena enggak bisa lewat terjun gitu ketuk-ketuk gitu ya bisa lewat guys gimana lagi sinami ini Ayo kita di match ini banyak-banyak gabutnya guys Hai nama jadi banyak gabut gini dah nungguin kita nungguin NPC NPC ini lama banget sinami jalannya coy nah sambil inilah ya menajari-lajar orang ini nah sendirinya Oh ini kali ya kebawah sini coba kita bisa kita nggak perlu nunggu nami coba kita hancurin langsung hancurin sendiri aja bisa ngayang Oh bisa ternyata guys tapi coba Emang disuruh kita nah itulah dari tadi kek itu buka tuh langsung aja nih kelamaan ya ketutup lagi dah khususnya ada tiga ntar-ntar sini sini ini kalau main berdua mungkin lebih enak jadi kita bisa ini koordinasi eh gue ke switch bawah ya lu ke switch atas gitu bisa koordinasi gitu jadi kayak efisien menghemat waktu gitu kayak gini kan kita perlu muter muter-muter-muter ngelilingin ininya ah kita digunci disini nah biar cepat nih gajarin kalian sini semua lu pada sini lu sini semuanya kumpul ini jadi satu ya menakrap lah Hai ntar-muter-muter dulu enggak sih hai 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 dapatnya nih tiga lho bro maksudnya dapet-dapat dong langsung kita switchnya guys ini matchnya udah lama banget nah ini kita ulti satunya aja ngapus lho oke terus mana kesini yah tahan lagi gubah lagi aja nih masih banyak nih nih ya persediaan gue langsung lupi aja deh bisa one-hit attack dan si Hachan yuk tiga lho bro masih hidup gak nih ih langsung kalah guys sakit ya kalah si Hachan bro tapi terutunya belum terbuka ini saya pada keluar semua nih ya kita pulin suruh ganti ganti yang suruh sandi-suruh sandi si usup hilang sama guys tapi apa yang terjadi kalau kita tadi di awal turunnya pakai usuf ya karena kan diceritain si usuf hilang tadi apa yang terjadi kalau misalnya kita tadi pakai usuf guys kita bakal hilang juga nah udah dapet bukain gerbang bro apa ini update itu kali oke defense up mana Arlong wey Arlong wey Arlong sini loh ah Arlong pengecut nih oke rekatsinya temen-temen uh kita hancurin sendiri nah dari tadi kenapa gak kayak gitu dah ya perasaan pintunya lebih kecil gila pintunya gede dia hancurin guys biar keliatan keren kali ya kalo er Ruffy iyo reshiku he 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 tmei wanda kaizoku 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 dia benci banget pas apa tuh kaptennya dia mati karena merubahin diri demi seorang manusia harus dia jadi benci banget sama manusia gitu karena dulu dia disiksa dikucilkan oleh manusia kayak gitu dan kita enggak dilihatin kalau di awal-awal ini guys ceritanya baru dilihatin kayak di hampir ending-ending One Piece lah ya enggak begitu tebal ternyata bias aduh tinggal diri hindarin aja ya Hai nah ini boss fight pas masih awal-awal enggak begitu sakit soalnya nggak begitu kuat maksudnya bisa ditangani lah ya Aduh yang susah itu kalau udah di level-level itu guys tuh bosnya pada berkumpul soalnya misalnya pas di art apa tuh Marineford kali ya ini nanti bakalan berkumpul kita bisa taruh sama aukiji itu sama akal ini diwaktunya bersama andainya bisa deh Hai temen karakter-karakter kuat pada berkumpul semua disitu gini Hai Hai kode-kode mau mau nge-skill nih muskili muskili nggak kena kena-kena deh kalau dia guys takutnya jenis kalah dia harusnya sakit soalnya kalah belum udah kalah dekat sini ya hai 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 yo apa guys namanya you gaji tuh namanya apa sih gua bagus yang kayak hidupnya ada kayak gajinya gitu ya hai 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 np kali ini duro nanda Artausus I A dua tapau tsuk tuk hai 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 jangan pernah bikin temen gue nangis blue lagi cewek lagi Hai habis hidup lo Hai si nasibnya si along abis ini kemana sih ditahan ya sama angkatan laut di penjara mana apa enggak di impel donka yang di beljong enggak ada dia kan nah ini momen perekrutan Nami yang sebenarnya tuh di sini guys momennya ini nih Hai ih merinding gue sumpah Hai 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 di dingin gue bro Hai akhirnya setelah dari kecil Nami dibebaskan akhirnya oleh penjajahan si along Hai 8 tahun 8 tahun bro Hai gila enggak Hai tubi continue anjir efektif kok kilisnya masih cek sih gue heran deh kita udah ngekill ngekill banyak banget play NPC lo tadi loh Hai masih cek heran dah hah kita mau ngekill berapa orang bro udah gue abisin semua lo tadi orang-orangnya Hai udah dapet skill posternya along dan hachan ya Ayo kita seteluh aja nih yang bisa bisa satu lufi satu lufi satu lufi Hai otak oke otaknya bertambah ya guys hai 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 oke Hai uh agak lama ya ininya matchnya mungkin videonya segitu dulu temen-temen kita bakal lanjutin nanti di chapter berikutnya makasih yang udah nonton see you are the next video and bye bye semuanya You Terima kasih.